Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke sahabat-sahabat semuanya Di video ini kita akan mencoba Merakit alat apa Alat pengasah Pisau Baik pisau Sembeli maupun pisau-pisau Apa ini Kalau pisaunya sudah banyak Kan susah juga kita Untuk Mengkilatkan dan mengasah Untuk mendapatkan ketajaman Kalau dengan cara manual Bagus ya bagus Tapi Lama-lama capek juga kita Jadi disini Garasi blog Menemukan Cara terbaru dengan menggunakan Alat ini Walaupun Bekas Tempatnya ini Bekas Sudah Tersambung lagi Dengan alat ini Kita coba untuk Mengasah Ketajaman Dari Pisau-pisau kita ini Seperti yang terlihat Sahabat-sahabat Ini Putus Alat ini Kita sambungkan saja Yang ini Untuk Memberikan Arus Listrik Mudah-mudahan Nanti Dia mau Berputar Setelah kita sambung Tapi Jangan lupa Dikasih Lakban Untuk Tengamannya Seperti ini Sahabat-sahabat Perhatikan Semoga Cara Ini Bermanfaat Apalagi Ini dekat Mengelang Hari Raya Korban Supaya Tidak panik Untuk Mengasah Kita sambungkan Dengan rapi Agar Harus Masuk Baru Kita Tes Nanti Bagaimana Kita Jaman Pisau-pisau ini Siap Di asah Supaya Tidak Gagal Paham Sahabat-sahabat Garasi Blog Saksikan Sampai Selesai Simak Sampai Selesai Dan Jangan Lupa Juga Sahabat-sahabat Dengan Like Comment Dan Subscribe Sudah Tersambung Kita Pastikan Dulu Alatnya Masih Berfungsi Atau Tidak Nah Ini Sudah Kita Masukkan Ke Dalam Lubang Cok Listrik Alatnya Ini Nampak Masih Aktif Walaupun Sudah Nampak Tua Tapi Masih Aktif Ini Akan Kita Rancang Menjadi Alat Asah Jadi Kita Tambahkan Media Atau Alatnya Simak Selingkapnya Sahabat-sahabat Karena Sudah Pasti Aktif Kita Ini Ada Bekas Ini Terlihat Bekas Dari Amplas Oh Tapak Amplas Ini Tapaknya Kemudian Yang ini Kita Coba Membukanya Sahabat-sahabat Kita Buka Pelan-pelan Dia Dilem Saja Ini Nah Yang Ini Tidak Dipakai Cuman Busa Ini Kita Kita Taruh Disini Nah Dengan Begini Tapi Dikasih Lem Lem Secukupnya Biar Biar Lengket Lengket Ini Sudah Terfungsi Kemudian Kita Taruh Ini Tapi Coba Perhatikan Kemana Putarnya Nanti Kalau Disini Karena Apanya Agak Panjang Sahabat-sahabat Coba Kita Tarik Disini Sedikit Oh Apanya Terlalu Panjang Sepertinya Kanda Sudah Disini Putar Di Nah Kita Coba Pelan-pelan Dengan Ini Mena Putar Jangan di tekan dua, 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 dua cuman telat telat terus kita cuman mengambil ketajaman apabila menempatkan dan bisa juga kalau kita tidak menggunakan yang disini putar dengan atau kelinda bisa juga mesin atau dengan dan atau tamu nah jadi begitu sahabat-sahabat semoga cara ini bermanfaat kalau untuk posisi ini semuanya finish yang agak bagus supaya tidak lari-lari sekian dulu sahabat-sahabat simak ke video yang lain dari gerasi blog semoga titik yang disajikan bermanfaat sampai jumpa lagi sahabat-sahabat di video selanjutnya terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih